Intro Para Islam mengajarkan Islam itu seperti tanaman Maka ya tanam gitu aja Tanaman yang anak sama mboknya Hamil bareng Itu padi dan beranak Berbuah bareng Itu ya padi itu Nah maka nanamnya seperti nanam padi Gitu aja orang dulu Makanya untuk menanam ya ditanam Tidak di atas tanah, bawah tanah Gara gak ribet Maka kemudian setelah ditanam Allah pengiran Ya pengiran diponegoro Musyola langgar Di bawah aja Setelah ditanam kemudian bikin simbol Lir-lir tandure busu Milir apakah tanaman padinya sudah tumbuh Sudah Nah itu tak hijau royo royo Tak senggau manten Hanyar Maka pakai tandur istilahnya Nah itu kemudian jadi kalimat sandi Kalau ada orang masuk ke Majapahit Dicegat sama Raden Hussein Kamu masuk Majapahit ini Tandurmu gimana Oh tandurku sudah tumbuh hijau royo royo Oh ini mesti Islam Tandurmu biye Bawa belimbing Bawa belimbing Tapi disana gak bisa manjat Terlalu lunyu Oh ini Islam Enggak belimbing Enggak Bawa belimbing Bawa baduk codot Orang Islam Telik sandi Zaman Majapahit Bahasanya sederhana Ngingetin raja Ya tidak langsung Dengan kamu Apa ya Cuman paling gundul-gundul Pacul Gundul itu sirah Kepala Pemimpin Pacul Barang papat Gak boleh ucul Karena kepala punya barang empat Mata Hidung Mulut Telinga Telinga Untuk mendengar Hidung untuk mencium Mulut untuk ngomong Nah itu gak boleh ucul Papat ini Kalau kepala Pemimpin Kok kelepasan empat ini Mata gak lihat rakyat Telinga gak denger rakyat Mulut gak bisa ngomong Yang baik terhadap rakyat Hidung gak bisa mencium rakyat Apa Ya gundulnya gembelengan Kepalanya so-soan Itu kan Nah gundul yang gembelengan Nyunggi wakul Nyunggi amanah Kok gembelengan Wakulnya Glempang Amanahnya Kocarkah Hacir Gak bisa Karena waktu itu Mau coba itu Tiba-tiba Kamu kafir Itu Tunggu Dase Emang Musana Kuat Nah Mekanisme itu Lahirlah Mekanisme Pembelajaran Islam Secara Sosiologi Antropologi Yang kemudian Dikenal dengan Lembaga yang namanya Pesan Pesantren Nah ini Pesantren ini Makanya gak ada Aneh-aneh Nah pesantren ini Akhirnya Kembali lagi Ini loh Yang disebut Konsep Lekat Kholak Nal Insan Nafi Aksani Takwim Tapi Aksani Takwim Versi Indonesia Maka Ajarkanlah Amanu Wamilu So Lika Tapi Amanunya Orang Indonesia Berliku Liku Karena Ketemu Dengan Warosatul Ambiya Budaya Nusan Tarah Berliku Liku Imannya Sokabat Ketemu Rasul Langsung Enak Imannya Tapi Imannya Kita Belok Belok Panjang Luar Biasa Ibarat Sirotol Mustakim Sirotol Ladinanya Banyak Misalnya Unisma Ini Ruangnya Kiai Tolha Hasan Apa Hasan ya Kiai Tolha Hasan Kiai Tolha Hasan Yang Barusan Meninggal Kiai Tolha Hasan Itu Orang Lamongan Ya Tolha Hasan Itu Orang Gelap Namanya Gelap Lamongan Desanya Apa Kecamatannya Laren Disitu Pak Tolha Itu Nah Itu Turunannya Ya Mustafa Itu Ya Tolha Itu Dulu Dapat Pelajaran Pertama Dari Bapaknya Itu Dari Keluarga Ya Mustafa Ya Mustafa Itu Muridnya Ya Yashim As-Ari Ya Yashim As-Ari Itu Muridnya Ya As-Ari Ya Khole Soleh Berliku Ya As-Ari Ketemu Iman Ketemu Ya Khoiron Purwodati Kalau Tidak Ketemu Ya Khoiron Mungkin Juga Tidak Iman Nah Ya 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 Khoiron Bisa Ketemu Ya Abdul Wahid Solo Tigo Ya Abdul Wahid Solo Tigo Ketemu Ya Abdul Halim Boyolali Ya Abdul Halim Boyolali Ketemu Sama Ya Sufyan Dituban Ya Sufyan Muridnya Jabar Tuban Ya Jabar Muridnya Abdur Rahman Lasem Muridnya Mbak Abdul Halim Benowo Mbak Benowo Ini Belajar Sama Mbak Cokro Joyo Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko Belajar Pada Sunan Bunang Sunan Bunang Meliku Liku Imannya Belajar Pada Sunan Ampel Sunan Ampel Belajar Pada Baprohim Asmoro Kondi Belajar Pada Sejumatil Kubro Sejumatil Kubro Atau Jamaluddin Al-Husayini Al-Kabir Belajar Pada Namanya Syed Muhammad Pase Belajar Pada Syed Ahmad Jalaluddin Campa Belajar Pada Syed Abdul Malik Mongol Belajar Pada Syed Alawi Amil Faqih Belajar Pada Syed Ahmad Sokheb Merbat Belajar Pada Syed Ali Kholek Kossam Belajar Pada Syed Alwi Belajar Keseed Muhammad Belajar Keseed Alwi Belajar Keseed Ahmad Al-Muhajir Belajar Keseed Isa Belajar Keseed Ubaidillah Belajar Keseed Muhammad Belajar Keseed Ali Uraidi Belajar Pada Syed Ja'far Sode Belajar Pada Syed Bakir Belajar Pada Syed Ali Zainal Abidin Belajar Pada Syed Hassan Hussein Belajar Pada Syed Dina Ali Ini yang Belajar Langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Ahli Sunnah Wal Jamaah Kita Belok 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 Sampai Ketemu Wal Jamaah Tanah Jawa Tanah Nusan Tanah Maka Coraknya Itu Lagi Takwim Tapi Aksani Takwim Ya Indo Ini Pese Pese Gini Iya Makanya Harus Diajarkan Aman Wa Amil Sol Lihat Akhirnya Terbentuklah Konsep Aman Lewat Pendidikan Pesan Pesan Tren Tapi Warah Wali Dulu Nggak Lupa Aman Amil Sol Lihat Harus Mendapatkan Jaminan Ke Ama Keamanan Jaminan Keamanannya Apa Wattini Wazaitun Wapuris Nina Wahadal Baladil Amin Ini Sumpah Allah Kepada Nabi Nuh Wujudnya Buah Tin Sumpah Allah Kepada Nabi Isa Nabi Ibrahim Itu Zaitun Sumpah Allah Kepada Nabi Musa Wujudnya Gunung Tursi Tursi Sumpah Allah Kepada Nabi Muhammad Apa Wahadal Baladil Amin Dan Demi Keamanan Dan Ketentraman Sebuah Bangsa Dan Negara Maka Amanu Wa Amilu Solihat Harus Mendapatkan Jaminan Teritori Baladil Amin Maka Para Ulama Dulu Selain Mengajarkan Amanu Wa Amilu Solihat Membentuk Teritori Baladil Amin Caranya Apa Kerajaan Islam Tidak Bisa Masuk Maka Dibentuklah Model Baru Namanya Musyarakah Yang Dikenal Dengan Bahasa Masyarakat Kalau Sudah Musyarakah Masyarakat Harus Saling Bertanggung Jawab Bukan Raja Dan Hamba Tapi Antara Raja Dan Hamba Harus Saling Bertanggung Jawab Dibentuklah Model Masyarakat Baru Dengan Sistem Rasulullah Rumah Kul Maka Raja Dan Hamba Dihilangkan Menjadi Rakyat Yang Sekarang Diserap Menjadi Rakyat Kalimat Rakyat Hanya Ulama Indus Leus Dihilang Dihilang Filipino Dihilang Me Dihilang Dihilang Tss Dihilang 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 Dihilang